PEMAYAN SEPTOR DEPAN PEMAYAN SEPTOR DEPAN Seperti Witan tak bisa berkutik dan tak bisa berbuat banyak untuk lini depan timnas Indonesia. Untuk itu PSSI langsung bergerak cepat untuk mendatangkan pemain depan dengan kualitas permainan Eropa yang dijamin bisa membawa timnas lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. PSSI sendiri dikabarkan tengah mendekati striker tajam milik FC Twente Sam Stein. Sam Stein sendiri pada musim ini menjadi pemain yang sangat diandalkan FC Twente dan perannya sangat tak tergantikan di lini depan FC Twente. PSSI sudah lama melihat bakat dari Sam Stein karena Sam sendiri merupakan teman satu klub dari Mesil Gersi yang merupakan pemain timnas Indonesia. Namun sejak berita ini beredar belum ada tanggapan apapun dari pihak PSSI maupun dari pihak Erik Thohir. Erik Thohir hanya mengatakan akan ada kejutan besar. Bukan Erik Thohir namanya, jika tidak membuat bangga negara Indonesia. Kesuksesannya di dunia bisnis. Hingga menjadi menteri. Kini dirinya dihebohkan dengan kehebatannya membawa timnas Indonesia di kanca dunia. Menata dan membina dengan baik timnas Indonesia. Hingga didambakan banyak masyarakat dan bahkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Ya, kali ini Erik Thohir ketua PSSI Sang Dewa Bola Indonesia. Meracik timnas dengan begitu baik dan bahkan sudah bisa menjadi tim yang sangat ditakuti di Asia. Racikannya yang sudah ia bangun. Dengan kekurangan yang ia rapikan hingga menjadi kuat. Timnas Indonesia kini kedatangan pemain striker terbaik Liga Belanda. Saat ini Indonesia sangat putus striker tajam. Lugasinya untuk merusak pertahanan lawan agar pemain tengah dapat leluasa memberi umpan silang terbaik. Agar cepat mendapatkan peluang gol dan gol yang fantastis. Saat ini timnas begitu lemah di lini depan. Tidak adanya striker tajam membuat timnas Indonesia tidak leluasa mengajam penjaga gelang lawan. Permainan satu kaki ke kaki secara tim sudah begitu bagus dan sangat baik. Secara tim sudah hebat. Hanya tinggal penyelesaian di depan gawang lawan. Proposan Erik Thohir dengan mendatangkan striker tajam sudah sangat tepat. Dan wajib dipercepat agar dapat bermain di gandang saat menjamu Arab Saudi dan Jepang. Terima kasih telah menonton!